Putri Isnari dibuat menangis mendengar pengakuan dari Abdul Aziz saat dihipnotis oleh Uyakuya. Sebelumnya diketahui bahwa, mantan Abdul Aziz datang menemui Putri dan Aziz memberikan sebuah kado saat mereka pinangan. Hal inilah yang menjadi Putri Isnari khawatir, karena tidak lama lagi Putri dan Aziz akan melangsungkan pernikahan. Lebih parahnya lagi, Aziz pun mengaku mendekati Putri Isnari karena hanya ingin pansos dan mengaku sudah tidak cinta lagi kepada Putri. Awalnya sih iya, tapi sekarang enggak lagi, ungkap Abdul Aziz saat ditanya oleh Uyakuya. Aziz pun juga mengaku akan membatalkan pernikahannya dengan menghilang, dan meninggalkan Putri dengan menikah dengan mantannya. Ia mengatakan bahwa Aziz masih cinta dengan sang mantan. Mendengar hal itu, Putri pun kaget dan langsung melepaskan cincin pertunangannya dan diberikan kepada Aziz. Kemudian ketika ditanya pesan apa yang ingin disampaikan kepada Aziz, Putri pun baru menyadari bahwa calon suaminya sedang melakukan pereng padanya. Ternyata semua perkataan Aziz hanya pura-pura untuk mengerjai Putri semata. Kebahagiaan tengah dirasakan penyanyi dangdut Putri Isnari, perempuan 19 tahun ini baru saja dilamar oleh pujaan hatinya, yakni Abdul Aziz yang merupakan anak dari pengusaha tambang batu bara. Dia menceritakan momen perkenalannya dengan sang kekasih tersebut, mulanya dia dan Abdul Aziz berkenalan karena ada campur tangan sang tante. Mulanya, Putri mengaku hanya mengobrol sebagai abang dan adik. Akhirnya diundang ke acara beliau, acara tembak didondang, disitulah kita baru ketemu, kata Putri. Setelah mengenal lebih dekat, penyanyi asal balikpapan ini akhirnya luluh karena Abdul Aziz adalah sosok yang penyayang. Selain itu, Putri juga tertegun melihat kesabaran Abdul Aziz untuk menunggunya siap melangkah ke jenjang yang lebih serius. Meski sudah dilamar, Putri mengaku masih ingin mempersiapkan mental sebelum naik pelaminan. Dia pun menyadari membangun rumah tangga di usia muda sangat butuh bekal yang cukup.